Ternyata pasukan elit kualifikasi rider khusus bergerak di Papua. Tahun 2023 tidak cuma satu batalion elit berkualifikasi rider khusus milik Kodam Iskandar Muda yang dikerahkan TNI untuk melaksanakan tugas operasi di tanah Papua. Tapi dua batalion sekaligus. Setelah memberangkatkan pasukan Yonif Rider khusus 115 Macan Leser, TNI Angkatan Darat menyiapkan pasukan dari Yonif Rider khusus 111 Karma Bakti untuk bergerak masuk Papua. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif Rider khusus 111 Karma Bakti sebanyak 450 prajurit TNI telah dipersiapkan untuk bergerak ke Papua sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Ri Papua Nugini. Pasukan yang berada di bawah jajaran Brigade Infanteri Rider khusus 25 Siwah ini akan melaksanakan tugas Satgas Pamtas di Papua dengan dipimpin Letnan Kolonel Yonif Agus Satrio Wibowo. Segala persiapan keberangkatan pasukan terus dimatangkan. Yang terbaru Komandan Brigade Infanteri Rider khusus 25 Siwah, Kolonel Iftovik Rizal mendatangi langsung markas Yonif RK111 Kebon di Karangbaru, Aceh Tamyang, untuk memaparkan kesiapan operasi Satgas Pamtasri PNG. Yonif RK111 Kebon merupakan Satuan Tempur Kodam Iskandar Muda yang berperan sebagai pasukan gerak cepat lintas medan. Batalion yang berdiri sejak tahun 1953 adalah satuan bertugas secara cepat, senyap, dan tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!